Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 10 perbandingan syariah SMK Muhammadiyah Kesesi Hari ini kita jumpa lagi dengan Mata Pelajaran Perbandingan Dasar Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4 dan KD 4.4 Tentang memahami dan mengklasifikasikan uang Nah apa sih pengertian uang? Uang disini ialah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum Sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian Atau biasa juga disebut uang ialah segala sesuatu yang dapat dipakai Atau digunakan untuk melakukan pembayaran Baik barang, jasa maupun hutang Sekarang maupun di kemudian hari Nah sekarang bagaimana sebenarnya perkembangan Sejarah perkembangan perekonomian Dulu sebelum melalui barter ya Disini ada barter, ada perekonomian uang, ada perekonomian kredit Atau ada e-money juga Nah dulu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu Menggunakan apa yang ada atau apa yang didapat Misalnya untuk memenuhi kebutuhan makan Mereka berasal dari ternak Dari tumbuhan Kayak gitu Juga untuk tanaman Misalnya untuk pakaian Mereka bisa menggunakan daun Secara ringkatnya Apa yang mereka dapat Itulah yang mereka gunakan Untuk memenuhi kebutuhan Kayak gitu ya Sebelum ada sistem barter Ataupun dengan sistem uang secara langsung Nah Kemudian setelah dari Apa yang mereka dapatkan Yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan Pada kenyataannya Ternyata Dalam memenuhi kebutuhan Hanya mengandalkan apa yang mereka dapatkan Itu kurang Ya Masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya Sehingga akhirnya Mereka berpikir bagaimana Kalau barang yang mereka dapatkan itu Ditukar Atau di barter Dengan barang lain Milik orang lain Nah makanya Sejarah perkembangan perekonomian Yang pertama diawali dengan barter Ya Yaitu perekonomian sederhana Dimana Barang yang mereka dapatkan dari alam Mereka tukar kembali Kepada orang yang membutuhkan Barang dengan barang Misalnya beras dengan Umbi Atau Yang lain Atau daging Dengan sayuran Nah seperti itu Nah Namun Seiring berjalannya waktu Ternyata barter ini Memiliki beberapa Kekurangan Yaitu yang pertama Sulitnya menemukan orang Yang mau menukarkan barang Yang sesuai dengan kebutuhan Yang diinginkan Misal Kita punya daging nih Sedangkan kita Membutuhkan sayuran Belum tentu Orang yang memiliki sayuran itu Ternyata membutuhkan daging Sehingga mereka tidak mau Menukar sayuran itu Dengan daging Yang kedua Sulit untuk menentukan Nilai barang Yang akan ditukar Terhadap barang Yang diinginkan Yang ketiga Sulit menemukan orang Yang mau menukarkan barang Dengan jasa yang dimiliki Atau sebaliknya Yang keempat Sulit untuk menemukan Kebutuhan yang ditukarkan Pada saat yang tepat Sesuai dengan yang diinginkan Itu kekurangan Dari sistem barter Sehingga untuk mengatasi itu Makalah timbullah Pikiran untuk menggunakan Benda-benda tertentu Digunakan sebagai alat tukar Benda-benda tersebut Yang ditetapkan Sebagai alat tukar Yaitu benda-benda Yang diterima secara umum Kemudian benda Yang memiliki nilai tinggi Memiliki Nilai majis Atau Benda-benda Yang memiliki kebutuhan Primer sehari-hari Misalnya nih Garam Oleh orang Romawi Dulu Digunakan sebagai alat tukar Dan juga sebagai alat Pembayaran upah Jadi gak gitu Jadi pertama Yaitu disini Pertama ada barter Kemudian Setelah barter Ternyata Banyak kekurangannya Sehingga disini adalah Perekonomian uang Transaksi langsung Menggantikan Sistem barter Tersebut ya Kemudian ada Perekonomian kredit Yang sekarang kita lakukan Kemudian ada E-money E-money itu Dengan uang kartu Yang mulai beredar Sekarang Kemudian Sarab Suatu benda itu Bisa dijadikan uang Ternyata yang pertama Yaitu Acceptability Yaitu dapat diterima Secara langsung Yang kedua Bahan yang dijadikan Uang itu Harus tahan lama Atau Durability Kemudian Kualitanya Cenderung sama Uniformity Jumlahnya dapat Memenai kebutuhan Masyarakat Serta tidak mudah Dipasukan Scarsity Uang juga harus dibawa Mudah dibawa Atau affordable Dan mudah dibagi Tanpa mengurangi nilainya Dificitability Serta memiliki Nilai yang cenderung Stabil Dari waktu Ke waktu Stability Of value Ya disitu Nah ini adalah Sarat Suatu benda Itu bisa jadikan uang Kalian bisa baca Kalian bisa rangkum ya Nah kemudian Ciri-ciri uang Ciri-ciri uang itu apa sih Disini ada sembilan Yang pertama Diterima umum Stabil nilainya Mudah dibawa Tahan lama Tidak mudah ditiru Dapat dibagi Kedalam waktu Kedalam unit yang kecil Ada jaminan Tidak mudah rusak Kemudian Suplai harus elastis Nah itu adalah Kriteria uang Disini juga ada Contoh uang barang Misalnya Emas Bisa Batu-batu mulia Kulit hewan Kulit kerang Itu adalah Contoh-contoh Uang barang Fungsi uang Disini dibagi menjadi dua Yang pertama Fungsi asli Yang kedua Fungsi turunan Fungsi asli Yaitu Sebagai alat tukar Alat satuan hitung Alat penyimpan uang Kemudian Sebagai fungsi turunan Misalnya Uang sebagai alat pembayaran Yang sealat Sebagai Pembayaran hutang Sebagai alat penimbun Kekayaan Sebagai alat Pemindah kekayaan Serta alat pendorong Kegiatan Ekonomi Nah Sekian Tentang uang Untuk Pertemuan kali ini Kita masih membahas Tentang fungsi uang Kemudian Untuk pertemuan ke depan Kita akan membahas Jenis-jenis Uang Sekian dari Ibu Ima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh